Harapan saya kepada voter, kalau ada yang mau bantu-bantu ya silahkan aja anggapin sodakoh. Tapi pada saat mau memilih, bertanyalah kepada Allah atau kepada Tuhan ya dari masing-masing mereka. Saya pilih yang terbaik. Menurut engkau siapa ya Allah? Biar kata hati yang menerima. Halo Skoran, jumpa lagi bersama kami dalam konten Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. Oke, kali ini kita berada di tempat yang istimewa, di kediaman dari Bapak Ketua DPDRI, Bapak A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak buat waktunya. Kita diskusi kali ini kita ingin membahas terkait seputar pencalonan Bapak jadi Ketua MPPSSI. Oke, pertanyaan yang menjadi pertanyaan pertama saya adalah, apa sih Pak yang membuat Bapak itu akhirnya ingin mencalonkan lagi? Padahal kemarin kan baru-baru ini Bapak juga baru saja terpilih sebagai Ketua PB Muaytai, Pak. Iya, jadi memang pada saat tahun 2015, saya kan sudah terpilih. Dan saya juga sudah punya program-program yang sudah pernah saya sajikan kepada para voter. Dari 107 voter pada saat itu saya mendapatkan 94 suara dan lawan kita mendapatkan total hanya 13 suara. Di sini banyak janji-janji saya kepada para voter diantara bagaimana saya akan menjalankan program PSSI. Jadi intinya saya mau membayar hutang. Jadi kami juga sudah punya, sudah membuat buku di sini. Ada tujuh langkah ya, tujuh langkah yang akan saya serahkan nanti kepada tim. Tim saya untuk melaksanakan adalah, Yang pertama adalah tim technical development, itu peningkatan kualitas pemain, pelatih, wasit yang berujung nanti pada saat kompetisi atau pertandingan yang kita harapkan kualitasnya yang terbaik. Kemudian kita juga punya klub empowerment, klub harus tumbuh menjadi kuat dan mandiri, mengambil peran dalam peningkatan kualitas sepak bola. Yang ketiga itu adalah professional league, mandiri, progresif dan bersaing di level Asia. Kemudian national team, intinya national team ini kita Indonesia harus menjadi pemenang, harus jadi cuara. Kemudian business development, jadi money follow quality, pengembangan kapasitas bisnis di semua lini sepak bola. Kemudian financial stability, keuangan yang rasional, stabil dan tumbuh khususnya di level klub. Football industry, ekosistem yang baik, menjalankan industri sepak bola, berkontribusi bagi perekonomian nasional. Jadi tujuh langkah ini sudah kami siapkan sendiri, tim kami, yang untuk melaksanakan saya punya program kerja ini. Begitu. Itu nanti apakah, kan pasti ada double jabatan nih Pak, Ketua PB Muaytai dan Ketua PSSI. Bagi waktunya gimana Pak, dengan Ketua DPD itu? Saya sudah biasa menangani menjadi, di Jawa Timur saya pernah menjadi Ketua Kadin, dua berode, kemudian menjadi Ketua Pemuda Pancasila, sampai sekarang pun juga masih. Terima kasih. Kemudian jadi kemudian menjadi Ketua KP Nas, Gapungan Pengusaha Konstruksi Nasional, Ketua ATAKI Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi. Kemudian DIKONI juga pernah. dan bagi saya semua itu bisa saya jalankan hanya karena saya sebagai ketua saya menjalankan tugas memberi kepercayaan kepada wakil-wakil saya jadi saya bagi tugas habis, saya sebagai kontrol, saya mengontrol seperti di Kadin Alhamdulillah saya dua periode di Kadin itu banyak sekali bidang yang saya tangani tapi semua saya selalu punya prinsip bahwa ada urusan pertanian ada urusan perhubungan ada urusan jasa konstruksi itu kita punya wakil-wakil semua wakil-wakil ini saya berikan kepercayaan penuh dia untuk melaksanakan program kerjanya dan secara umum saya sebagai ketua umum Kadin tetapi secara khusus di wakil-wakil yang sudah ditunjuk yang saya tunjuk sebagai wakil ketua umum itu saya beri kepercayaan dia menjadi ketua umum di bidangnya masing-masing saya hanya kontrol dan disitu kalau ada ketimpangan-ketimpangan baru saya turun saya terjun saya selesaikan Alhamdulillah berjalan sampai sekarang termasuk di Pemuda Pancasila sekalipun saya ketua tapi saya selalu bagi habis kepada para pengurus jadi tidak ada yang apa namanya terganjal begitu gak saja sama juga saya di ketua DPDRI kemudian saya juga terpilih juga sebagai ketua motai itu pun saya pada saat-saat tertentu saya muncul kalau tidak ya kan kita punya ketua harian sama juga di DPDRI kita punya ada tiga wakil ketua dan saya selalu bagi habis sama-sama mereka semua oke Pak ini saya mau nanya terkait dengan peta persaingan nih Pak ini kan sangat menarik nih dengan udah pendaftarkan calon ketua umum ada dua nama lah yang dianggap terdepan yaitu Bapak dan Pak Erick Thohir Pak Erick Thohir bahkan sudah bicara di media bahwa pengen membersihkan tangan-tangan kotor gitu bagaimana pendapat Bapak mengenai persaingan sebagai calon ketua umum PSSI itu sendiri dan statement dari Erick Thohir tadi Pak buat saya persaingan itu biasa punya tujuan baik itu biasa harus semuanya calon ketua umum harus punya tujuan baik tapi bagaimana merealisasi tujuan baik itu yang penting yang kita kita jalankan jadi siapa saja calon ketua umum saya anggap mereka baik dan mereka punya tujuan pasti baik saya tidak akan menilai cara kerja mereka dan saya tidak akan mau tahu tapi saya punya prinsip sendiri bahwa saya menjalankan presiden PSSI bagi ketua umum PSSI ini untuk untuk memperbaiki sepak bola dan saya juga sudah pernah berbuat ya ya kita kalau soal PSSI kita gak usah terlalu apa namanya pusing-pusing santai-santai aja kita jalankan semua yang penting semua dapat kerja sesuai dengan aturan yang ada jadi gak usah repot-repot kita Pak Bapak kan salah satu calon yang paling berpengalaman di organisasi PSSI bisa dibilang di beberapa calon ketua umum saat ini Bapak paling berpengalaman Bapak pernah mengalami situasi ada dualisme kompetisi organisasi timnas bahkan dualisme klub apa yang Bapak akan kebijakan Bapak yang akan Bapak terapkan agar itu tidak terjadi lagi di periode Bapak karena kan pasti kita cape lah sebagai instans pak bola Indonesia kalau itu terjadi terus bukan prestasi tapi ya konflik terus yang terjadi sebetulnya pada zaman saya itu kan saya sebagai solusi menyelesaikan yang saya selesaikan adalah pada saat terpilih Pak Johar Arifin pada saat sebagai itu saya juga sebagai Sko kemudian peserta-peserta peserta-peserta kompetisi pada saat zaman itu yang kalau gak salah itu namanya LPI IPL itu adalah harusnya itu kan klub-klub sepak bola yang mulai dari bawah melakukan pertandingan kompetisi-kompetisi sampai dia naik ke tingkat Liga paling teratas yang akhirnya pada saat itu mengesampingkan klub-klub yang sudah lama nah akhirnya hasil daripada kan saya sebagai Sko saya beranung berdebat terus sama pengurusnya Pak Johar akhirnya kita membuat sendiri yang KPSI itu sebagai KPSI itu Komite Penyelamat Sampak Bola Indonesia kita buat Liga sendiri yang namanya tetap ISSL dan itu sebetulnya kita sadari bahwa rumahnya ISSL ini palsu jadi dualisme itu palsu tapi tujuan kami itu membuat membuat ini bukan bukan apa namanya untuk menyaingi PSSI yang hasil bukan kita untuk menyalurkan pemain-pemain yang sudah diakomodir dari awal muda di bawah termasuk klub-klub ini kalau tidak diperankan kan kasihan kemudian yang dilaksanakan oleh IPL ini ini orang baru semua tidak pernah ikut kompetisi tontonnya ada ini yang kita selesaikan akhirnya terjadilah kompromi pada saat itu silakan jalan dua-dua oleh FIFA pada saat itu IPL jalan ISSL jalan kenyataan di lapangan kasihan ini IPL penonton duplek semuanya di ISSL akhirnya terjadilah persatuan jadi saya sama Pak Johar kita sadari bahwa ini semua niatnya baik akhirnya kita bersatu terjadilah pada saat itu bersatu terpilih Pak Johar sebagai ketua Bumpa SSI saya sebagai Wakil Ketua Umum dengan catatan pada saat itu saya mau pegang BTN langsung dan Alhamdulillah Pak Johar juga setuju jadi saya menangani badan Timnas Nasional ini akhirnya sampai kita jadi juara AFS di 2013 dan ini berjalan bagus dan FIFA Gold Project pun kita juga dapat dari FIFA dan sudah berjalan bagus pada tahun 2015 saya terpilih sebagai Ketua Umum PSSI nah disinilah ada tangan-tangan jail yang akhirnya kita dibukukan oleh Menpora jadi sebetulnya kesalahan ini bukan dari saya ini kesalahan dari pihak Menpora yang menghentikan menghentikan pada saat itu pertandingan-pertandingan ISL padahal ini sudah bagus nah kita kan hanya berdebat soal yang ini asli yang ini palsu yang ini asli yang ini palsu nah inilah dijadikan pintu masuk akibatnya akhirnya dibekukan semua yang bekukan justru FIFA karena Pak FIFA tidak mau lihat ini ada capur tangan pemerintah nah dibekukan semua ini kan bukan salah saya saya berjalankan tugas yang akhirnya saya terpilih baru terpilih langsung dibekukan oleh Menpora ya sudah mau diapain lagi sampai saya masuk di dalam pejara yang dituduh korupsi lah inilah inilah dan saya Alhamdulillah bebas dan saya bisa buktikan bahwa saya bebas murni tidak tidak ada kasus kriminal dan tapi sampai sekarang itu masih dibawa-bawa terus ini sama orang-orang yang tidak jelas ini termasuk netizen bilang itu korupsi ini ini saya ketawa aja saya bilang jelala saya tidak mau anggap itu kita lihat aja nanti nanti berarti Bapak akan melakukan pencegahan apa agar klub-klub ini tidak berkonflik lagi tidak ada dualisme lagi apalagi sampai membuat tandingan Pak saya yakin tidak akan lah terjadi karena ini sudah pengalaman semua di klub-klub ini yang rugi siapa yang rugi klub yang rugi klub bukan kita kalau federasi ini ya dia hanya mengelola organisasinya tapi klub ini kalau dibegitukan rugi kasian dia bangkrut saya ingat sekali kalau itu dan Alhamdulillah saya melihat dari 2015 kesaran ini sudah bagus ini ya cuman ya memang harus perlu perbaikan-perbaikan ya begitu nah Pak ini setiap Kongres ya itu ada isu transaksi suara Pak terkait dengan itu Pak ada pandangan mungkin dari Bapak karena kita tahu itu banyak disuarakan seperti itu saya kalau melihat seperti itu ya wajar-wajar saja lah tapi kalau soal transaksi-transaksi itu ya saya anggap sodakoh dari kandidat kepada voter ambil aja sodakoh itu tapi pada saat di dalam milik pilihlah sesuai dengan hati nurani dan yang diinginkan oleh masyarakat bola Indonesia jangan kita memilih hanya karena dikasih sodakoh itu dan saya yakin dan saya selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala para voter ini diberi hidayah oleh Allah untuk menentukan sikap yang terbaik untuk memajukan sepak bola Indonesia untuk itu siapa untuk Erick Thohir kah untuk Lanyalah kah saya gak ada urusan yang penting saya sebagai hamba Allah saya tetap berusaha kepada Allah berusaha untuk dapat jadi ketua umum PSSI kalau memang saya dipercaya oleh para voter saya akan jalankan amanah itu karena saya selalu berdoa di mana-mana pada saat itu mudah-mudahan Allah jangan tunjuk saya sebagai ketua umum PSSI kalau saya tidak amanah tapi kalau Allah melihat saya amanah mudah-mudahan Allah memberi gerakan kepada seluruh voter untuk memilih saya karena semua ini doa kalau memang saya gak terpilih buat saya ya itu yang terbaik buat saya karena nanti kalau saya dijadikan sebagai ketua umum PSSI pasti saya tidak amanah nanti oh ini kalau sudah tidak amanah amanah ini kan urusannya bukan sama manusia urusan kita di akhirat di alam barsa pasti kita diminta pertanggung jawaban ini yang saya gak mau saya juga gak tahu mungkin sekarang saya bisa amanah mungkin dua tahun tiga tahun saya kemasukan setan bisa jadi makanya saya memohon kepada Allah aja mudah-mudahan Allah jangan tunjuk saya sebagai ketua umum PSSI kalau saya tidak amanah tapi kalau Allah melihat saya akan amanah mudah-mudahan Allah menggerakkan hati durani Bapak Ibu Fotter untuk memilih saya itu aja buat saya kalau sampai sekarang sudah ada berapa voter Pak yang mungkin sudah ya ya kalau saya katakan banyak saya juga gak mau mengecilkan Mas Erik ya karena Mas Erik sendiri sudah mengatakan sudah 60 pendukungnya tapi dari para kandidat yang lain sudah punya pendukung saya sendiri kalau saya bilang saya punya 51 saya anggap nanti suara ini cuma 87 60 ditambah 51 saya gak mau berdebat disini saya gak mau berdebat disini lebih baik kita kembalikan lagi kepada para voter kita lihat nanti di tanggal 16 Februari Pak tadi dari salah satu tujuh langkah Bapak berbicara dengan professional league apa yang mesti dibedahi dari kompetisi sekarang menurut yang pasti nanti saya akan rubah ini operator operatornya Liga 1 sendiri kemudian Liga 2 sendiri jadi biar mereka berjalan sendiri dan saya sudah punya pikiran dan sudah saya sampaikan pada tim-tim saya semuanya bahwa ini harus kita kerjakan dan sudah tidak perlu lagi kita pisah-pisahkan jadikan satu lagi Liga 1 sama Liga 2 biar yang Liga 1 merasa dia bisa bergerak sendiri dan dia bisa menghasilkan hasilnya lebih besar kemudian Liga 2 pun juga seperti itu dan saya yakin saya dapat itu sponsor itu nanti dan saya sudah ada berbicara sama mereka untuk yang amatir mau diapakan Pak? amatir ini harus dilaksanakan oleh ASPROV ini pun juga harus dilaksanakan sendiri oleh ASPROV jangan diserahkan pada orang lain karena saya melihat sekarang justru amatir yang ada sekarang ini banyak dilaksanakan oleh swasta nah saya tidak akan izinkan swasta untuk melaksanakan itu kalau dia jalan sendiri dia harus merangkul ASPROV jadi bersama-sama ASPROV swasta ini bekerja sama untuk membina sepak bola di daerah jadi ada sinergi ya harus harus gadang-gadang pada saat mau ke pemilihan atau kita ada kongres apa aja baru ASPROV diundang kan kasihan ASPROV ini jadi pada saat dibutuhkan aja di bawah Jakarta saya pernah jadi ketua ASPROV dan saya tahu persis bagaimana cara kerjanya ASPROV apa Pak yang membuat ASPROV sulit menggelar kompetisi Pak? karena kan hanya segelintir ASPROV ya kalau saya boleh tahu jatim, jateng, jabar yang oke lah untuk menggelar kompetisi bahkan DKI aja sulit apa Pak mungkin ya memang tergantung dari klubnya ya yang klub ini harus dia punya ujian apa klub sepak bola usia di ini tuh harus ada ASPROV ini harus berani dia menciptakan klub-klub di bawah ini harus ada pembinaan yang otomatis juga memang gak gampang harus ada duitnya kan nah disini saya yakin para gubernur para wali kota bupati yakin saya yakin mereka-mereka mau asal ada yang nangani secara profesional nah harusnya ASPROV yang harus bisa nangani secara profesional seperti nanti menjadi salah satu program saya ini kan sudah ada Inpres nomor tiga ya presiden dan ini setiap provinsi harus punya lapangan sepak bola dan situ harus ASPROV harus terlibat nah disitu nanti saya akan bicara dengan kalau saya terpilih saya akan bicara dengan para menteri yang ditunjuk oleh Pak Jokowi itu percepatan terutama pengadaan apa namanya lapangan sarana dan persaranannya Pak kalau kita bicara kompetisi gak jauh dari pembinaan juga Pak pembinaan usia muda di Indonesia ini menurut saya belum efektif elit pro akademi cuma berapa minggu itu tentu beda ya dengan bagaimana niatnya untuk punya regenerasi yang bagus nah kalau Bapak terpilih nanti Pak itu apa yang akan Bapak lakukan untuk sistem pembinaan usia dini sepak bola saya kan sudah tuju tim yang ahlinya biar dia yang kerja biar dia yang kerja saya yang ngawasi nah gitu saya gak usah terlalu jauh ke dalam untuk ngurusin itu tapi kita kasih support kepada para ahlinya ini yang tim yang saya bikin ini untuk melaksanakan tujuh langkah saya apakah ada naturalisasi Pak nanti Pak soal naturalisasi buat saya saya tahun 2013 tanpa naturalisasi alhamdulillah bisa juara FF ya kan tapi sekarang ini sudah banyak naturalisasi ya saya juga tidak anti naturalisasi silahkan aja naturalisasi tapi saya sebagai federasi akan melarang keras bahwa PSSI mencari-cari pemain dari luar untuk dimasukkan sebagai naturalisasi saya tidak akan melakukan itu tapi kalau ada bangsa apa anak negeri kita bangsa kita dari luar yang merasa bahwa dia sebagai warga negara Indonesia mau menjadi pemainnya dimewakili negaranya di Indonesia saya akan terbuka saya akan terima dan kita akan bantu tapi bukan karena kita yang cari-cari saya gak mau karena saya masih menghargai anak bangsa kita yang latihan mulai dari usia dini sampai dewasa ini terus tautanya kita ngambil dari luar karena ini saya gak mau saya jaga perasaan mereka tapi kalau ada orang luar yang dia merasa dirinya sebagai warga negara Indonesia ada turunannya dia mau membantu kita silahkan kita akan jantung prosesnya itu kan kaitannya dengan timnas ya Pak target Bapak untuk timnas kalau Bapak terpilih nanti seperti apa dan apakah Sintayong ini bakal diperpanjang di era Bapak kalau soal Sintayong kan kontrak sampai November saya tidak akan berhentikan kontrak itu sampai November dan kita lihat bagaimana hasilnya nanti kemudian dan bukan saya yang menunjuk Sintayong tapi adalah para Sku dan pemerhati siapa bola pengamat-pengamat juga pasti kita minta pendapat apakah perlu diteruskan atau tetap dipertahankan jadi saya tidak akan langsung memutuskan atau sekarang saya ngatakan bahwa Sintayong nanti kita berhentikan tapi kalau sampai November saya jamin bahwa saya tidak akan menggantikan Sintayong karena itu sudah menjadi kesepakatan PSSI Ramah terhadap Sintayong target kami di Intimnas insya Allah juara AFF kita di tahun 2024 2025 kemudian harapan kami insya Allah bisa medali emas si Games di tahun 2023 kemudian kita lolos di babak kedua kualifikasi para dunia nanti di tahun 2026 harapan esko ya pak terkait dengan posisi rangkap jabatan nih pak karena kita tahu bahwa ini menjadi isu utama juga nih dimana positioning esko juga pemilik klub apa yang menjadi pendapat bapak tentang ini semua ya sebetulnya sepanjang dia pemilik pemilik klub ya sepanjang dia tidak ikut campur terhadap aturan itu silahkan silahkan aja gak ada aturannya yang gak boleh adalah cross ownership oke dia punya klub disini punya saham klub disini punya saham klub disini punya saham yang tahu saya ini ada semua nih itu yang itu yang gak boleh mudah-mudahan KP nya ini terdik KP ini mudah-mudahan yang sekarang ini dia terdik kalau ada itu dia gugurin aja gak usah segan-segan karena apa itu sudah menanggar aturan ini kan nah cuman berani gaknya gak tahu tapi pak banyak isu paketan-paketan gitu kalau bapak gimana pak saya gak ada urusannya sama paket ya kalau saya itu semua orang punya kesempatan untuk jadi ketua umum punya kesempatan untuk jadi wakil ketua umum dan punya kesempatan untuk jadi SKU semua punya garis tangan kalau memang dia dikendaki oleh Allah untuk memperbaiki sepak bola Indonesia saya yakin orang itu akan terpilih cuman harapan saya saya selalu berdoa kepada Allah bahwa saya tidak akan menggunakan pengurus lama ini harus bersih harus bersih dari pengurus lama karena kita tahu kita mau kerja yang benar jangan sampai ada luka-luka lama ini yang membangkitkan akhirnya voter ini gak suka sama saya nanti saya gak mau jadi saya serahkan kepada seluruh voter silahkan anda pilih termasuk para SKU nya oke iya kan kita kan bisa lihat SKU yang pengurus lama yang mana yang pengurus baru yang mana kalau saya semua saya gak pakai loh iya betul kalau orang bilang kesinambungan pekerjaan loh saya pernah jadi ketua saya juga pernah dan saya tahu persis siapa SKU yang bermain siapa SKU yang gak bermain saya tahu jadi makanya saya selalu mengatakan silahkan voter memilih SKU menurut yang terbaik karena itu kan bersaing nanti yang pertama dipilih adalah ketua umum habis itu wakil ketua umum itu saya juga serahkan saya gak mau pakai paket pakai tak karena apa saya menghargai seluruh para voter biar para voter yang memberikan paket untuk saya jadi biar mereka bisa bekerja saya juga bisa bekerja sesuai dengan tupok sih saya dan voter pun juga tidak akan ragu-ragu dia memilih siapa yang harus tidak harus tertekan kalau gak begitu nanti ya saya tahu lah dulu-dulu juga para voter yang di bawa masukkan SKU titip saya kasih duit kasih duit ini sekarang gak usah ada ambil aja duitnya tapi begitu mau memilih kau pilih sesuai dengan hati durani karena apa kita ingin membesarkan sepak bola Indonesia selama ada tangan kotor tangan kotor yang membeli suara untuk para voter saya yakin sepak bola Indonesia tidak akan berhasil tidak akan maju tadi kan ini kan pembilan parsial seandainya Bapak terpilih ketua umum ada pengurus lama yang nyempil kepilih gimana Pak itu namanya kecelakaan saya gak bisa gak bisa gak bisa ngatur karena apa karena itu yang dipilih voter yang milih voter bukan saya yang milih itu itu yang namanya kecelakaan tapi kalau toh itu kecelakaan ada saya tetap yakin saya akan bisa atasi ini yang bocor bocor Pak titipan nih Pak dari pecinta futsal kebetulan background saya futsal Pak futsal ini prestasinya bisa dibilang lebih membanggakan daripada sepak bola kita lima besar Asia bahkan sempat nemus lapan besar Asia kemarin dan punya peluang untuk masuk piala dunia futsal dengan jalur kualifikasi sekarang dipimpin oleh Bapak Haritanu sebagai ketua Federasi Musum Indonesia Bapak melihat futsal untuk ke depannya jika Bapak terpilih akan seperti apa Pak? saya kan pernah futsal ini ya tetap Pak Adi Tanu dulu yang terpilih kan ya tetap harus kita dukung kenapa kita gak dukung karena ini boba nama Indonesia merah putih apapun yang terjadi harus kita dukung dan saya yakin insya Allah futsal itu memang jadi kebanggaan kita sementara sepak bolanya belum ya futsalnya duluan kita saya tahu kok kerjanya futsal gitu Pak pendapat Bapak soal politik di sepak bola seperti apa sih Pak? nah ini saya itu sangat sangat miris ya kalau lihat soal politik di sepak bola ini karena kalau saya anggap sepak bola ini malati coba Anda perhatikan orang yang membawa nama sepak bola baik itu di presiden atau di wali kota lubat tidak akan berhasil coba perhatikan presiden misalkan saya dulu bawa mendukungnya Prabowo gak jadi bawa sepak bola gak bisa kemudian di bupati wali kota juga berat jadi saya pikir karena sepak bola ini adalah permainan rakyat jangan dibawa ke politik rakyat ini mau dia terpecah belah kesana kesini kesana kesini montang-manting tapi begitu dia melihat sepak bola dia guyup bersatu semua dia bawa nama Indonesia gak boleh ada perpecahan sekalipun ini suara sekarang gak begini pecah sana pecah sini begitu sepak bola mereka satu inilah yang saya harapkan kita jangan ikut campur kan sepak bola dengan politik saya gak mau dan saya sudah pengalaman kemarin saya pernah jadi pendukungnya Prabowo di sepak bola itu saya sudah merasakan sendiri saya sudah akan atur lagi sepak bola untuk sepak bola harapan Bapak nih menjelang kongres dan pesan untuk para voters gimana nih Pak harapan saya kepada para voters setiap langkah kandidat dia merayu apa saja silahkan gak ada masalah menyampaikan program termasuk saya juga silahkan gak ada masalah tapi yang pasti kalau ada yang menjanji-janjikan sesuatu ingat ya siapa saja yang menjanjikan sesuatu itu jadi kebetulan calonnya ini ini pejabat negara semua KPK tidak akan diam KPK saya yakin akan terus membuntuti saya membuntuti mas Erik membuntuti si Menpora termasuk voter-voter pun dibuntuti dan saya yakin KPK ini sudah tahu misalkan saya punya mau jadi saya punya bandar pasti KPK juga sudah tahu bandarnya oh si A ini pasti diikuti bandar saya itu begitu dia masih uang kepada voter lewat itu rusak lagi namanya SSI ini tolong dihindari saya harapkan supaya jangan ada itu harapan saya karena apa itu uang kecil yang kita harapkan ini sepak bola ini akan menjadi industri bola dan bisa meningkatkan ekonomi bangsa kita ekonomi Indonesia kalau ini sebulanya jadi dan dulu sudah mau jadi iya dan sudah ini biarlah jalan dengan baik semuanya harapan saya kepada voter kalau ada yang mau bantu-bantu ya silahkan aja angkap di sodako tapi pada saat mau memilih bertanyalah kepada Allah atau kepada Tuhannya dari masing-masing mereka saya pilih yang terbaik menurut engkau siapa ya Allah biar kata hati yang menurut kalau kata hati itu menunjuk lanyalah sudah coblos aja meskipun lanyalah gak pakai duit kalau kata hati itu menunjuk elektrohir silahkan tunjuk elektrohir meskipun gak pakai duit jadi jangan ada lagi harapan-harapan bahwa dagang sapi gak boleh ada kasihan ah tergantung nanti lanyalah mau kasih berapa Eric kasih berapa nanti dibanding-bandingkan ini oh yang terbesar itu baru coblos ini rusak nanti sepak bola kita ya harapan saya itu ya terkait dengan Indonesia kan jadi tuan rumah piala dunia U20 melihat itu kan pasti kan jadi sorotan seluruh dunia Bapak sebagai calon ketua umum dan apabila nanti jadi terpilihkan tentu akan menghandle langsung Pak Guaran Akbar tersebut Bapak nilainya seperti apa? saya bersama SKU yang ada nanti insya Allah yang terpilih saya akan beri keputusan kepada kepengurusan saya bahwa kita tidak boleh ikut-ikut cawe-cawe masalah panitia pelaksana untuk World Cup Piala Dunia yang akan datang itu sudah yang jalankan kan sudah pemerintah diwakili oleh Mempora dan PSSI diwakili oleh pengurus yang lama ini saya tidak akan ikut cawe-cawe kecuali kalau dimintai pertimbangan oleh pemerintah atau pengurus panitia pelaksana karena apa? saya tidak mau jangan sampai orang beranggapan oh lanyalah mau jadi ketua umum PSSI karena dia lihat ini World Cup ini ada duitnya dari FIFA kepada PSSI langsung oh enggak saya gak mau ikut campur meskipun ruangnya ke PSSI saya akan tetap terbuka kepada PSSI lama silahkan jalankan saya misalkannya masuk 10 saya akan keluarkan 10 sesuai dengan yang ada diberikan kepada kami oke berarti memang tidak akan menggaguh-gugat LOC ya local organizing committee itu ya Pak saya tidak akan ganggu semua saya gak akan meskipun saya tahu bagaimana saya tidak akan saya akan tutup mata oke tapi kalau ada apa-apa nanti bisa jadi Bapak yang kena sebagai ketua organisasi kita tutup mata juga ngintip-ngintip di situ ya tentu kita ngintip-ngintip ya harus ada harus jelas dong ya mungkin lah insya Allah ini kan semua nyorotin kan oke Pak seberapa yakin akan menjadi ketua MPSSD saya kalau sudah maju saya selalu hakul yakin untuk jadi ketua MPSSD karena apa setiap saya maju satu usaha satu pilihan apa saja saya selalu komunikasi dengan Allah saya mohon bertunjuk saya istihara apakah ini yang terbaik buat saya kalau yang terbaik mudahkannya Allah kalau dia tidak baik buat saya jauhkan dari diri saya Alhamdulillah dari hari ke hari akhirnya terjawab pada saat saya nonton di Indonesia Vietnam itu saya melihat sampai saya kecewa saya keluar oke saya keluar kok ketemu sama pengurus PSSI tidak usah saya sebut nama itu sudah Pak Ketua tidak usah ikut-ikut nyalon ketua MPSSD semua ini sudah eritohir sudah ada puluh dua surat dukungan ini diendorse oleh istana kata siapa katanya Menpora saya diam saya cuman beranggapan bahwa ini orang mau jadi Tuhan dia ngomong seperti sama saya ini orang mau jadi Tuhan masih kayak gini aja mau jadi Tuhan saya pulang saya suruh siapkan anak-anak siapkan saya mau calonkan diri nah sebelumnya saya keliling saya lobby Pak Menpora saya tanya ada titipan gak ketentukan MPSSD gak ada Pak Ketua maju terus istana gak ada oke saya maju makanya saya minta oke Pak Menpora kasih close statement akhirnya close statement kan ada statementnya Menpora bahwa tidak ada nama dari istana semuanya silahkan saya masih simpan itu maju terus Pak Ketua bismillah saya maju kebetulan ketemu di acara hari ulang tahunnya PBB Pak Jokowi datang saya sampaikan kebetulan ada menseknek juga saya sampaikan saya mau mencarutkan presisi kemudian saya minta doa resinya Pak Presiden juga beliau ketawa-ketawa saya anggap ketawa-ketawa iya ya akhirnya saya mendaftar ya sudah saya yakin tidak ada intervensi ini jadi kalau ada orang yang bawa-bawa nama istana saya yakin orang itu hanya karena tidak pede ya tidak pede dia untuk menang ya dia jual-jual nama istana wajar biasa aja Pak Jelah terima kasih banyak buat waktunya semoga sukses dalam pencalonannya nanti dan berharap sepatutnya Indonesia bisa lebih baik lagi ya Pak amin baik sekarang mungkin disini dulu episode discord kali ini dan saya Rasatnan dan Doni Zola pamit ciao Assalamualaikum selamat menikmati